Saya sejak tahun awal berdiri ma'ahat ini sudah menganjurkan Baca Baca Mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab lahroib Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu Atas wakyu ilahi Bukan kalam Allah Kalam Nabi Muhammad Yang didapat daripada wakyu Nah kalau Allah berbahasa Arab Susah nanti ketemu dengan orang Indramayu Prewek itu gak ngerti Gua Istiallah gak ngerti Bismillahirrahmanirrahim Faham ya Nah itu terus Nabi sering dinasihati khotija Sausir pasca ini ku Nabi sering dinasihati khotija Termasuk nasihat yang terkenal gini ku Bahwa Allah La yuhzi kau waw abad den Waktu ini ala Nawa Ibil lagi menunjukkan ini yang perlu diketahui jamaah-jamaah santri itu menunjukkan betapa pemimpin sejati kayak Nabi yang didesain ummi di Nabi dari awal didesain ummi didesain bintu itu tidak bisa menulis tidak bisa menulis tapi desain bintu yang disengaja Allah benar-benar tuduhan Quran dikakar jadi itu yang disebut di Al-Kur'an datuk ke одну 선 twenty Definitely dari murimento Muhammad maka ingin preocupasi ingin menulis maka ingin menulis dan maka ingin menulis ρ-Quran disengaja bangsa bangsa datuknya namanya sekarang terkenal bintu tidak ada yang diteral bangsa ph moderate bahwa kalau saya penunjukkan ini dalam zaman saya kewalque semoga mengamadı kiamat tak move yang bintu tetap muda dicuri sekali kalau orang nabi dikit bintu mbdk bintu reso nulis reso moco penurah dicurigai ngakali kor koran karena saya kena terkenal pinter jika ij bupati jika profesor dokteron masyarakat curiga ngakali Ustazamani ikut balik meneh kudisi agar pinter potensi ini dicurigai ngakal ngakali hal nabi Muhammad dikawal bintu katanya bintu mwe준 berpindahnya jika Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar Ini kewarokobin naufal kalian khotija Nah khotija ini pun paham, indikasi kenabiannya Nabi Muhammad aku paham Mulanya tetap nonton kaul yang berani alamaluman amanah mutlakon khotija Mergo nyatanya ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat tengguho hiro Khotija langsung tangkap Dijak konsultasi tenggini tiang sing ahli Injil Umpak mudiknya sejuruhnya sama sekali tidak tahu tentang kemungkinan muhammad Nabi itu kan Ya digolek ada dukun, digolek ada Nyatanya dicarikan orang yang menguasai tentang kitab sama Samawi Bahkan sebagian riwayat khotija ngertikan Aku gelam rabijin dengan ya karena ini Jadi sebuah diterangkan warokok, diterangkan macam-macam Kuloh ini kurur rabijin dengan, tidak kerana ini Kuloh ini terangkan, aku sekali-kali menerangkan masalah awal itu suar Awal itu suar itu yang masyur itu Alif Lamroh itu awalnya Terus apa lagi, Alif Lamroh Terus Alif Lamroh, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Kof, Hamim, Khafaya Insot, terus Nun, Kof, tidak sekitarnya Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan Meskipun sebagian itu hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya Misalnya ngerti, kalau tafsir jalan lain itu jenis tafsir cari aman Soalnya agar ingin menghentikan Allah Alamu Bimurati Bidhali Jadi mulai mengharap dengan tingguri Sampai yang mau cahaya bosan Bosan sampai menikah ini santri yang enak-enak Menurut saya bahwa Allah langkau bersama Karena itu agar ingin menghentikan Allah Alamu Bimurati Bidhali Maksudnya seratus anjinan kandani mengerti Nah Allah langkau Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar jalan lain itu punya banyak karangan kitab besar Termasuk Majma'al Bahrain Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti Jadi Majma'al Bahrain Nah tapi Alhamdulillah saking besarnya gak ada yang punya Jadi akhirnya itu ini Jalan lain Selain reganya jutaan Jalan lainnya rapaham Tapi sebetulnya bisa dinalar begini Menurut mukaddimanya tafsir At-Tobari begini komentar beliau Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius Jika satu lafat atau kalimah Itu gak difahami sama sekali oleh manusia Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham Nah ini peringatan dengan gue santri-santri Sengaji itu meriki Normalnya orang kafir pun itu paham Quran Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Medina Di antara kesalahan mereka adalah Karena gak mau wangen-wangen Quran Loh ketika Quran turun itu kan keadaan manusia Dalam keadaan apa? Kafir Iya dalam keadaan apa? Kafir Berarti mukaddimanya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir Karena pakai bahasa Arab dan mukaddimanya orang Arab Maka harus ada maknanya di luar maknal murad Harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad Makna yang dikendali Itu aku cocok Gini ini mau niat ngaji Quran ya Jadi aku siap mikir serius Jangan menarap-arap jadi suarga ancaman semua merokok Contohnya yang ini Aku contohnya yang real Ini hadis-hadis suhai Walid ini musuh besar ya Nabi Umar bin Khattab zaman itu itu musuh besar ya Nabi Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal Yang paling terkenal sastra itu Walid Walid bin Muriroh Bapaknya Khalid Itu Khalid bin Walid bin Muriroh Nah Abu Jahal itu Jadi Amr bin Hisham Ini lakopannya Abul Hakam bin Sinten bin Hisham Yang paling terkenal sastra itu Walid bin Muriroh Ini aku ketika dengar Quran Ini aku komentarnya Walid Tidak mungkin omongan manusia seurut itu Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraish Untuk mendiskreditkan Quran Dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran Walid setelah mendengarkan Rasulullah Dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar Bahwa dikalamin Basar bahwa Quran itu tidak mungkin Omongan Allah manusia atau karangan manusia Sampai jadi asbab ini Inna hufakar wa qatar Faqutilah Kefaqotter Summa qutilah Kefaqotter Summa nazor Summa nazor Summa nazor Kemudian Walid itu berpikir Enak yang memantikari Quran ini apa ya Summa nazor Barang dipikir-pikir Enak itu yang memantikkan Quran Nazor Itu maknanya mikir Summa nazor Barang dipikir-pikir tidak Semma abasa Wabasa Abasa itu merenggut Serah enak kabar Yang memantikkan Ngomongannya Muhammad Urwee Diaranya ngomongannya Menuswakulwee Pintar Nandini Nak ta'arani wahyu Order Saya harus bilang itu Wahyu Ordernya Saya harus komentar itu Wahyu Summa nazor Summa abasa Wabasa Akhirnya Sesuai Sesuai order Summa tawalan apa Wastagba Terus wakala Inhada Ila shikrui Yusar Pokoknya sebelumnya Ini terus tawalan Tawalan itu Menginggut Wastagbar Yusar Akhirnya Ini komentari Inhada Ila shikrui Yusar Inhada Ila qalut Basar Pertanyaannya Seperti ini Kalau dari Awal Quran itu Salah Menurut tatanan Bahasa Arab Tentu Mereka Menyaingi Itu gampang Nyatanya Tidak Wastagba Akhirnya Mereka Sampai Nyewa Ahli Ngarang Sastra Natar Disewa Larang-larang Jadi Musaylimah Semoga Musaylimah Semoga Musaylimah Barang Disewa Dan Nandingi Beberapa Ayat Itu Saja Benar Tapi Tanpa Kualitas Makna Saja Benar Tapi Tanpa Kualitas Makna Enak Tengah Koran Kan Misalnya Kan Urut Sama-sama Akhirnya Dan Ada Kualitas Makna Makna Terus 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 Barang Order Nyaingi Alam Nasr Laka Sodrok Ini Ngarang Ad Diftah Umad Diftah Wama Ad Diftah Wama Ad Benar Terus Order Nyaingi Alam Tarok Ke Fafa Al Rabu Buka Biasa Bilfi Ini Ngarangan Alfilu Malfil Wama Ad Drogah Malfil Lahu Khurtu Muntawil Wad Dibu Khosir Jadi Jadi Kuala Penggandung Widak Tukang Nutuh Gantung Barang Terus Gawin Rodi Kodok 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 Akhirnya Ad Diftah Uda Motif Alam Nasr Laka Sodrok Suwes Wala Itu Meninggu Abu Jal Barang Kodok Stres Di Bang Muhammad Muhammad Stres Itu Quran Itu Itu Apa Ada Maknanya Itu Terus Maksud 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 5 Maksud Maksud Di Order Tenan Tenan Di Balik Karena Di Agap Tidak Tidak Maksud Tidak 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 Dan Tidak Tidak Lebih kalau orang-orang nyanyi sering dilengkapi biasanya nyanyi pertama di jajal, disantik terus berpikir ketahaknya, wah sini-sini tidak ada yang berbeda aku bawa koran dan orang-orang aku tidak tahu itu tidak menolak padahal padahal matanya ada juga santai matanya ini aku nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja, kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa koran ini terdiri terdiri dari bahasa Arab misalnya abatasa atau ABCD jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita kalian harus menguasai huruf-huruf ini misalnya ABC ABC itu kata-kata kita yang mewakili semua jumlah huruf ABCD dan sebagainya begitu juga kalau kita bilang mau mengajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca koran harus menguasai abatasa misalnya kalau dalam orang koran kamu sebelum menguasai tajwit jajariyah atau tajwit apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa babi bubab, baban ya kira-kira seperti itu gambarannya itu jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk sekian sekumpulan huruf jadi seperti itu tidak mungkin terus sama sekali bebas makna tapi tidak ada maknal murad artinya tidak ada maknal murad terus ada maknal murad terus ada maknal murad ada maknal murad terus ada maknal murad artinya secara lukad itu bisa dinalar kalau kita mau belajar huruf hijaiyah kita akan bilang belajar abatasa aja kalau belajar tajwit misalnya kamu harus belajar babi bubab tati tutat dan sebagainya kira-kira seperti itu karena Allah ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknanya lagi yang tamparan bagi kita kalau sampai tanya apa orang kafir bisa paham koran, sangat bisa kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan koran yang masyur itu Umar Umar itu ketemu di dalam mau membunuh Nabi Muhammad ketemu di dalam Muhammad di parah ini di parah ini di parah ini pas sampai khabab bin arad ke beberapa sahabat mau cakap koran kita coba itu diulang bareng diulang Umar sadar ini pasti tidak tidak kalah iman karena paham dia masih masih kafir terima kasih Terima kasih telah menonton